Intro Waduh-aduh budis mohon maaf nih ya ini bukannya idul adha ya tapi banyak banget kambingnya Ini Tasya lagi mau cobain kare kambing hajah halimah Hei para pecinta kuliner ombe ayo dong sini kumpul Kalau selama ini cuma makan dagingnya aja nih kayaknya ada yang kureng deh dalam hidup kalian Hahaha budis orang satu ini punya sajian istimewa semua bagian kambing Ya beneran budis semua bagian kambing yang bisa diolah pokoknya ada disini Mulai dari kepala kambing sampai kaki sampai segala jenis jeruan dipajang dong di gerobaknya Ayo siapa yang bisa tahan coba godan kayak begini Hahaha Eits yang lebih wow lagi you know what ini manusara apa mau budis Wow dasyat em Waduh ini pasti bumbunya meresap Wah ini berat mohon maaf ya budis Wuhuhuhu emang beneran berat mohon maaf ya Aduh hati-hati adegan berbahaya Ini biasa harganya berapa budih Kalau biasa 25 kalau kepala 50 Oh karena memang ukurannya besar ya budis Iya Kalau kepala lebih Iya banyak Oh dagingnya lebih banyak budis Ini 50 Iya Kalau otak 40 Otak 40 Kalau pakai jeruan-jeruan kayak babat 25 25 tuh budis Jadi mulai paling murah tuh 25 ribu budih Itu cuma sopnya aja atau karenya aja Atau ada nasinya Sama nasinya Kari kambing hajah halimah ini emang yang paling terkenal seampel Surabaya foodis Dalam sehari bisa lebih dari 10 kg kepala kambing dan teman-teman yang diludes terjual Waduh budih kalau gitu Tasya gak sabar banget untuk cobain ya Soalnya ini kayaknya udah menggugah selera banget Budih Tasya pesen campur ya Mau pakai kepala, pakai otak, pakai babat Pokoknya semuanya dalam satu mangkok Plus nasinya Nasi jago Oke budis kita tunggu dulu biar budih langsung menyiapkan Burih ya Padahal budis kalau misalnya budis bisa lihat nih Dari tekstur warnanya ini dia kan kayak bening-bening gitu Cuman ada minyak-minyak atasnya budis Jadi kare kambing yang satu ini gak pakai santan sama sekali budis Jadi yang bikin gurih dari si kuanya Itu adalah rempah-rempah yang digabungin jadi satu Saya rasa gurih dan rasa khas dari rempah Budi juga akan merasain sedikit rasa pedas Ini nih yang bikin kuanya jadi terasa lebih segar Uh, lazis Hmm, belum warga plus 6-2 deh tuh Kalau belum racik-cik lagi makan aneh ya gak? Untuk nambahin rasa asam segar dan pedas Kok kita tambahin air perasaan jeruk tipis dan sambal ya budis Mantap budis Gurih dari kaldu kambingnya karena lumayan lama direbusnya tadi ya Dari jam 2 subuh sampai jualan Terus ditambahin ada pedas-pedasnya tambahan dari isi sambal budis Mantulit ya, mantap betul Oke kita sekarang coba jeruannya dari si kambing budis Ini babat Jadi babatnya ini adalah babat kambing budis Hmm Kenyal-kenyal Dagingnya tuh bagus gitu loh budis Paling males gak sih kalau makan babat yang bau dan kotor Hmm, but don't worry Babat dibu halima ini mah Hmm, pas deh tuh dari yang kayak gitu-gituan Bisa dijamin bersih nih budis Karena semua babat yang baru dibeli ini langsung diolah Biar bye-bye deh tuh bau-bau tak diundang dari babatnya Ini yang bikin salah fokus ya Aku pikir ini kayak pangan budis ya Ternyata ini adalah usus ya Jadi usus ya Atau jeruan juga Part of jeruan kita coba Ini unik ya budis Jadi ternyata Si usus kambingnya ini sebelum dijadikan kare Itu digoreng dulu Kelihatan gak budis Ini tuh ada Kayak bekas goreng aneh Jadi ada coklat-coklat gitu Bagian atasnya budis tuh Nah jadi garing di luar Tapi tetap lembut Si bagian ususnya budis Nah budis biar agak lain nih Usus kambing disini emang sengaja dikepang Dan digoreng lagi budis Tapi ini khusus buat usus aja ya Karena bagian daging lainnya direbus bersama dengan apa-apa Ini perdagingan berikutnya budis Wow 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 Besar kali Sampai serem makannya kita ya Tapi kita coba deh budis ya Gampang gitu langsung putus Dagingnya lembut Empuk Plus ternyata tadi ini kan pake daging kepala gitu budis Jadi tekstur daging kepala Sama daging badan itu adalah Kepala tuh lebih tinggi lemak Dan you know what Yang gak bikin kecewa lainnya ini adalah Kepala kambing disini Bubunya bener-bener ngeresep banget dengan sempurna Meski udah dimasak selama lebih dari 2 jam Selama jualan juga nih Api dari kompor yang gak pernah padam Digodok terus bareng sama kuah karya Wih mantap ya budis Lembut budis Lembut dan enak nih Jadi bagian dalam otaknya tuh kayak gini budis Masih putih ya Luarnya sama Ini juga digoreng budis Dan ini enak budis Rasa otak kambing yang ini Gak jauh mirip sama rasa otak sapi budis Teksturnya itu lembut Dan creamy nya mirip-mirip juga tuh Sama sum-sum tulang sapi Kebayangkan meltingnya di lidah So so yummy budis Ini dia lidah tabertulang Bagian favorit Sengaja taro paling belakangan budis Hmm Self the best for the last ya Bener-bener lembut banget Lembut banget lidahnya budis Ini lidah kambingnya Budis harus cobain juga nih Makan kare kambingnya pake sego jagung alias nasi jagung Teksturnya unik loh Tapi rasanya gak jauh beda tuh sama nasi putih biasa budis Eh tapi kalo budis mau makan pake nasi putih biasa aja juga bisa kok Tenang Nah budis gak usah repot-repot nih Kalo mau dateng kesini gampang banget ya Patokannya adalah serambi ampel Iya jadi tadi tuh pas Tasya lewat tiba-tiba denger suara Bapak, bapak, ibu, ibu Yang mau sarapan kare kambing masuk di serambi ampel gitu ya Serambi ampel Surabaya Budis langsung kesini Cobain langsung gimana rasa kare kambingnya yang luar biasa Juara Budis ya Yang pasti makan receh, menu receh Tapi rasa gak recehan Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe Terima kasih.